selamat datang di menu campur sari disini saya akan berbagi menu yang praktis dan pastinya mudah untuk diikuti di video kali ini aku mau buat tau telur mau tau resep dan tips bagaimana cara aku membuatnya saksikan terus videonya sampai akhir oke yuk kita mulai bahan-bahan yang dibutuhkan menjadi 3 bagian nah yang pertama adalah bagian telurnya bagian sayur-sayurnya dan terakhir bagian bumbu kacangnya kita mulai untuk bahan telurnya ini ada 2 telur 2 buah tahu 1 genggam seledri dan setengah sendok teh tepung tapioca kemudian untuk sayur-sayurannya ada selada 1 genggam togeh atau kecamba dan 1 buah timun kemudian untuk bumbu kacangnya 100 gram kacang tanah 1 siung bawang putih 1 buah gula jawa 3 buah cabai keriting kalau mau lebih pedas boleh ditambahkan cabai rawit air asam jawa nanti ditambahkan air biasa juga bumbu petis dan 1 buah jeruk limau seperti biasa ada garam, gula, lada penyedap rasa secukupnya langkah pertama aku buat bumbu kacangnya di sini kacangnya aku goreng di api sedang bawang putih juga aku goreng untuk menggoreng kacang dan bawangnya kurang dari 1 menit ya teman-teman yang penting agak sedikit kekuningan saja cukup berikutnya aku goreng 1 menit saja cabai keritingnya di api yang sedang atau kecil cabainya sudah sedikit aku tusuk-tusuk supaya saat digoreng nanti tidak meletus-meletus nah bahan bumbu kacangnya sudah aku goreng semua ya langkah berikutnya kita blender agak halus ya teman-teman oke sudah cukup halus berikutnya aku panaskan sedikit air sekitar 50 ml kemudian masukkan kacang tanah yang sudah di blender tadi aku aduk-aduk sebentar kemudian tambahkan air asam jawa gula merah yang sudah aku potong-potong dan terakhir 3 sendok teh bumbu petis kalau kalian tidak ada bumbu petis bisa digantikan dengan kecap manis sekarang aku aduk rata dan tunggu hingga mendidih yang terakhir aku tambahkan sedikit garam untuk koreksi rasa garamnya sengaja aku taruh di akhir karena bumbu petis yang aku pakai sudah asin ya teman-teman jadi penggunaan garamnya harus hati-hati nah ini sudah mendidih dan mengental seperti ini selesai deh bumbu kacangnya langkah berikutnya di atas air yang mendidih aku masukkan togenya cukup 10 detik saja cara rebusnya seperti ini ya teman-teman masuk angkat masuk angkat gitu tahap berikutnya kita buat tahu telurnya pecahkan 2 buah telur ayam lalu tambahkan garam lada gula penyedap rasa secukupnya kocok sebentar hingga bumbu merata kemudian aku masukkan setengah sendok teh tepung tapioca terus dikocok pastikan tidak ada bumbu atau tepung yang masih bergelindir masukkan segenggam seledri aduk rata sebentar selanjutnya aku mau potong-potong kotak dulu ya tahunya kita aduk rata pelan-pelannya teman-teman supaya tahunya tidak hancur aku masukkan minyaknya yang banyak supaya telurnya nanti bisa mengapung gitu dengan api yang besar aku masukkan telurnya pastikan minyaknya sudah sangat panas tahap ini sangat penting ya teman-teman karena kalau kita pakai api kecil atau api sedang telurnya pada saat dimasukkan itu tenggelam tidak langsung mengapung gitu dengan teknik ini kalian akan mendapatkan tekstur telur yang gurih nah dengan teknik ini juga telurnya tidak perlu kita balik cukup kita siram-siram seperti ini oke warnanya sudah berubah agak kecoklatan sebentar lagi kita angkat wow minyaknya banyak sekali ya teman-teman tapi jangan khawatir nanti setelah kita angkat dan tiriskan minyaknya akan jauh berkurang nah ini hasilnya ya teman-teman wangi gurih garing coba deh dengar sekarang aku sajikan dengan sayur-sayuran dan bumbu kacangnya toge selada timun dan bumbu kacangnya jadi deh oke sekarang aku mau makan tapi sebelumnya perasan jeruk limonnya dulu selamat menikmati ke channel menu campur sari jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya nantikan terus menu-menu praktis dan pastinya mudah untuk diikuti semoga bermanfaat sampai jumpa